Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Judy Buka, nama selita bersikatan Ryugyurus Indonesia Nah, di beberapa hari kemarin kan Judy belum sempat bikin update kartu ya Jadi, ada banyak banget update kartu Ini ada 4 halaman nih Judy Buka Jadi, kita langsung lihat aja dan semua kartunya itu semuanya dari Darkness Neo Storm Oke, nah yang pertama ini adalah namanya Snowman Effect Ini adalah normal trap card, hanya bisa menggunakan kartu bernama ini sekali pergeliran Efeknya itu, target 1 face-up monster yang sebelum menelikan Monster tersebut bakal bertambah attack-nya sejumlah dengan total original attack Untuk semua monster yang sebelum menelikan sampai akhir geliran ini Tapi monster tersebut tidak dapat menyerang secara langsung di geliran ini Jadi, ini adalah trap card yang generic ya Jadi, nggak harus digunakan di deck yang khusus, bisa digunakan di deck apapun Jadi, bisa membuat monster yang misal biasa aja gitu ya Jadi, bitter soalnya attack itu bakal jadi gede banget Dan disini efek negatif itu cuma nggak bisa nyerang secara langsung ya Jadi, monster-monster lainnya itu tetap bisa nyerang Dan karena ini adalah trap card, itu berarti bisa dipakai di turn lawan juga ya Dan yang menambah attack atau defense itu kan nggak menyebabkan reply battle Jadi, cukup oke untuk menjebak lawannya untuk nyerang monster yang liatannya lemah Tapi, ternyata langsung aktifkan trap ini dan tagnya langsung jadi gede Dan selain trap card ini, ada ini dia Satu monster, namanya adalah Witch Starling Level 4, Wind Wing Beast, Efek Monster Attack 1000 dan Defense 1500 Kartu ini akan melakukan efek bergantung dengan main monster zone yang ditempatkan Kalau dia ada di paling kiri, itu bakal bertambah levelnya sebanyak 4 Kalau paling kanan, itu bakal bertambah levelnya sebanyak 3 Kalau di tengah, itu levelnya bakal bertambah sebanyak 2 Dan kalau di tempat lainnya, berarti yang di bawah extra monster zone itu ya Itu bakal bertambah levelnya 1 Kayaknya dulu juga sempat ada ya kartu monster yang seperti ini Jadi, efeknya itu bergantung dia disimpan di mana Cuma, dulu kan gak terlalu ada pengaruhnya ya Monster itu ditaruh sebelah mana Beda sama ketika di link era ini Kalau sebelumnya, itu pengen bikin combo yang baik Itu sebenarnya harus benar-benar mikirin juga placing Karena salah placing itu bisa membuat combo-nya malah jadi berantakan Dan kartu ini kalau menurut judi sih, kayaknya cukup oke ya Kalau untuk manggil monster axis Jadi kalau sempat itu punya deck axis gitu Terus iseng pengen pake kartu ini juga oke Karena ini kan bisa jadi level 5 sampai level 8 berarti ya Berarti bisa manggil monster axis yang ranknya cukup tinggi Dan next ini ada Larvae Dragon Larvaeur Ini adalah level 1 dark dragon efek monster attack defense 0 Hanya bisa menggunakan masing-masing dari efek pertama dan kedua dari kartu benar-benar ini sekali pergiliran Efek pertama, jika monster yang sempat menarikkan itu hancur karena battle atau efek kartu lawan Bisa special summon kartunya dari graveyard atau tangan dan jika dilakukan banish kartu ini ketika menilakan field Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil melalui special summon bisa target 1 face up monster di field, discard 1 kartu dan jika dilakukan tambahkan ke tangan 1 monster dari deck dengan tipe dan atribut yang sama dengan monster yang target tadi tapi namanya itu berbeda Apalagi kalau sebelumnya itu menggunakan deck yang semuanya mirip-mirip misalnya pakai Blackwing gitu ya Semuanya itu dark dan weak beast Kebanyakan sih ya, hampir semua lah Atau misalnya pakai deck rocket gitu semuanya adalah dark dan dragon dan lain-lainnya gitu ya Jadi sebelumnya itu bisa search Apalagi disini tuh kata discard 1 kartu ini merupakan efek ya karena di depan dari titik koma Nah jadinya kalau sebelumnya itu pakai kaya shadow atau kaya danger kali ya kalau iseng disatuin sama kartu tcd Atau misal digabung sama dinosaur misal buat ngirimin overtax kualtus Monster monster tersebut tuh masih tetap bisa menggunakan efeknya Oh kalau danger kena cost juga bisa misal kaya dark ward gitu kali ya Misal kaya dark ward atau kaya tadi shadow atau kaya overtax kualtus Nah itu kartu-kartu tersebut masih tetap bisa menggunakan efeknya ketika di discard menggunakan si Lark ward ini karena ini merupakan efeknya bukan cost Dan disini juga sebenernya yang di target itu satu monster di field jadi gak harus punya sobre list bisa juga punya lawan Jadi misal kaya sobre list itu pakai kaya mer-mel misalnya Terus misal bawa gemisheel Misal nimpuk gemisheel ke field lawan gitu Nah itu bisa aja di target pakai si Lark ward ini Untuk bisa search sea serpent water kalau gemisheel ya Jadi mungkin kira-kira penggunanya bakal seperti itu Dan sayangnya ini bukan tuner ya kalau ini tuner tuh ini bakal oke banget Nah disini tulisannya ada note sedikit Jadi dibilang disini tuh kartunya memiliki tema yang sama dengan Levener dan juga Tiamaton Tapi ada juga sih yang bilang si Lark ward itu mirip kaya si Firewall Dragon ini ya Cuma memang sih kalau dari segi efek itu gak ada yang mirip-mirip Sama ketiga monster tadi ya Firewall, Levener maupun Tiamaton Mungkin bisa dimanfaatkan untuk Tiamaton kali ya Jadi bisa membuat satu kolom itu ada tiga kartu Kalau untuk Levener dan Firewall Dragon itu kayaknya jauh banget ya si Lark forward ini Soalnya efeknya gak ada yang berkaitan dengan kedua monster tersebut Dan nah ini nih yang paling oke menurut Yudi Karena bisa dibilang ini adalah versi final dari dua monster World Kalis lainnya ya Kemana kan ada God Dragon yang endingnya tuh jadi Al Marduk Dan juga ada Ib yang endingnya tuh jadi Miko World Kalis Miko dan kayaknya ini adalah final form dari si Ningirsu Ini namanya adalah Seorcus Ningirsu Dark Machine Exist Efek Monster dengan ini adalah rank 8 Attack 2200 dan Defense 2100 Materialnya dua level 8 monster Jadi ini adalah super generic banget Bisa di Special Summon sekali pergeliran aja Jadi gak bisa lebih dari sekali Bisa juga dipanggil oleh Exist Summon Menggunakan satu Orcus Link Monster yang sebelumnya Sebagai material Oke dan efek pertamanya Jika kartu ini dipanggil oleh Special Summon Bisa aktifkan satu dari efek berikut Pilihan pertamanya Kirimkan satu kartu dari field lawan ke graveyard Dan pilihan keduanya Attach satu Machine Monster yang terbenis ke kartu ini sebagai Exist Material Dan efek kedua jika kartu yang sebelumnya mengalirkan ini akan hancur karena battle atau kartu efek Bisa detach satu material dari kartu ini sebagai gantinya Oke jadi ini adalah kartu yang cukup oke Kenapa yu dibilang cukup karena sebenarnya efeknya juga gak terlalu brutal ya Tapi pemanggilannya itu cukup mudah untuk Orcus Karena Orcus sendiri kan gak terlalu punya monster level tinggi banyak ya Kebanyakan tuh monster-monster level kecil semua Dan sayangnya belum ada Synchro Monster ya untuk Orcus Malah dapatnya Exist Padahal Orcus itu punya Tuner Monster Tapi ya gak lupa kali ya Kalau misal sebelum itu menggunakan Orcus Sling Monster Nah itu kan biasanya cuma punya satu Exist Material doang Tapi dengan efeknya ini bisa jadi punya dua Exist Material juga Karena bisa attach Monster Machine yang terbenis Dan membenis Monster Machine untuk Orcus itu sangat-sangat sering dilakukan ya Jadi pilihan kedua dari efek pertama ini juga sangat mudah untuk diakses Dan efek pertama, eh maksudnya pilihan pertama dari efek pertama ini juga sangat oke ya Karena ini adalah non-destroying, non-targeting efek Jadi kalau lawan itu punya kayak Borlo Dragon Itu juga tetap bisa dikirimin Atau kayak punya Chaos Max gitu ya Itu tetap juga bisa terpengaruh dengan si pilihan pertama dari efek pertama Karena ini gak menarget dan gak destroy Jadi ini adalah efek yang oke banget ya Apalagi disini juga cardnya itu gak harus monster Jadi mau spell, trap, field, pendulum, card, apapun Nah itu juga bisa Yang pasti harus ada di field mereka ya Dan efek keduanya juga cukup oke ya Karena punya efek proteksi Tapi ini efek proteksi itu hanya ketika akan hancur aja Kalau misal terbenis atau yang desain gitu ya Nah itu gak akan terpicu si efek kedua ini Tapi overall sih cukup oke Lalu memang sih ya kalau menurut Jibisi lebih oke Monster-monster rollingnya Apalagi kalau dikombinasiin dengan topologi Gumbler Dragon Nah itu memang rada-rada menyebalkan si si Orcus Dan ini adalah final form dari Aurum Nah namanya adalah Magnite Crusadia Astram Jadi bisa dibilang ini adalah kartu yang terdaftar dalam dua archetype sekaligus ya Magnite dan juga Crusadia Ini adalah Light Cybers link efek monster Link rating 4 Attack 3000 Dengan link arrownya itu ke kiri, kiri bawah, kanan bawah, dan kanan Jadi persis seperti Borlo Dragon Attacknya juga persis ya Tapi efeknya sebenarnya gak sama Jadi efek pertama jika kartu ini dipanggil melalui Link Summon Kartu ini tidak bisa ditarget oleh kartu lawan Efek kartu lawan Dan lawan itu tidak dapat menarget monster untuk serangan kecuali kartu ini Oke dan efek kedua sekali per Damage Calculation Ketika kartu ini bertarung dengan monster yang dipanggil melalui Special Summon Bisa membuat kartu ini mendapatkan attack sejumlah dengan attack dari monster lawan Di Damage Calculation aja Dan efek ketiga jika kartu yang di Link Summon ini terkirim ke graveyard karena kartu lawan Berarti ini bisa karena battle ataupun efek kartu lawannya maksudnya ya Bisa kocok satu kartu dari field ke deck Oke lagi-lagi ada efek yang non-targeting, non-destroying Jadi ini juga oke banget ya Bedanya kalau si Serkius ini dia ngirim ke graveyard Kalau si Astram ini dia kocok kembali ke deck Jadi ini sama-sama bagus ya karena non-targeting, non-destroying Dan ini juga sebenarnya kartu yang oke banget ya Karena attacknya cukup besar Pemanggilannya juga cukup mudah ya minimal tuh dua aja Tapi disini memang harus menggunakan monster yang dipanggil melalui extra deck Tapi ya gak terlalu sulit sih Jadi misal kalau kayak sebulus itu punya Link 2, 2 biji Nah itu bisa jadi si Astram ini Atau misal kalau ternyata sebulus itu pakai scapegoat Nah bisa juga sih buat manggilnya jadi tinggal token scapegoat buat manggil Link Kuribu, terus dua token buat manggil Foxy Tau token buat manggil Link Kuribu lagi atau manggil Link Spider Nah empat-empatnya, E33 nya langsung dipakai aja sebagai link material untuk manggil si Astram ini Jadi pemanggilannya memang cukup mudah ya Saka scapegoat juga Cukup untuk manggil si Astram ini Dan monster ini juga punya efek proteksi yang luar biasa ya Karena gak bisa di target Tapi tetap bisa di ancurin Cuma punya efek proteksi untuk monster lainnya Jadi karena attacknya cukup besar Jadi bisa memproteksi monster-monster yang attacknya atau defensenya kecil Jadi ya lawan itu harus punya bitter yang oke banget ya Untuk bisa namun support tahanan Dan apalagi disini tuh Sekalipun lawan tuh punya monster bitter gitu ya Masih ada efek kedua Yaitu bakal dapet attack sejumlah dengan attack monster lawan yang diajak bertarung Dan biasanya monster-monster bitter zaman sekarang kan memang dipanggil malu special summon ya Jadi ini tuh efek yang oke banget ya Punya efek proteksi Dan lawan juga bakal mikir-mikir lagi ya Untuk bisa Untuk mau nyerang si monster yang satu ini Jadi oke banget sih Si final form dari Auram ini Dan tadi juga Judy sempat lihat ya Ada beberapa update kartu lagi Dan kemungkinan nanti mungkin ada beberapa artwork juga yang bisa menjelaskan ya Gimana nih dari si Crusadia Maximus itu berubah jadi Astram Atau mungkin si Longirso Itu berubah jadi Dingirso Tapi kalau kalian lihat memang si Siapa ya tadi namanya Dingirso ini tuh Kelihatan seperti si Orchestrated Babel ya Si Tower Babel itu Jadi mungkin Dan ini juga kelihatannya gede banget ya Jadi mungkin itu Si Longirso itu Kayak ngendaliin si Orchestrated Babel gitu ya Dan menjadi si Dingirso ini Atau mungkin ini beneran bukan Longirso Beneran Tower Babel yang beneran jadi begini gitu ya Ya gak tau lah Nanti mungkin kita bisa lihat aja Di artwork artwork Yang nanti bakal Judy bahas di video berikutnya ya Karena ini udah cukup panjang Jadi nanti Judy bakal Bahas lagi beberapa update kartu lainnya Dan sepertinya juga ada banyak Jadi nanti mungkin bakal Judy bagi juga jadi beberapa video Oke sampai jumpa di video Judy lainnya Dan jalan terus tulis Indonesia